Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak memberikan sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya. Padahal stunting itu adalah seribu pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya. Yaitu melalui pemberian asupan yang cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu selama dua tahun. Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum. Dan di dalam fiqqih disebut sebagai al-luba. Al-luba huwa labanul kharij awwal al-wiladah. Luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fiqqih. Nah apabila diberikan susu setelah dua tahun yaitu hawlaini, kamilaini, dua tahun sempurna maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah dua tahun disusukan anaknya. Karena itu menurut saya istilah Sadaka Putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat. Terima kasih telah menonton!